Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin Kangkuli lagi. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Oh iya, berhubung chapternya Lloyd udah mau mentok, Mimin mau buat alur cerita baru. Judulnya, My Daughter is Final Boss. Ditunggu ya. Part kemarin berakhir, di mana Lloyd datang ke sarang naga untuk membuat kerjasama. Awalnya sang naga menolak kehadiran Lloyd. Namun setelah terjadi sedikit pertarungan, Lloyd berhasil membuat naga itu untuk mendadak tangani kontrak yang telah Lloyd buat. Dan tak menunggu lama, Lloyd pun lalu membawa naga itu menuju daerahnya untuk melakukan kerjanya. Dan sekaligus membawa naga itu ke Pak Tua Dwarf untuk diajari cara membuat permata yang benar agar naga itu bisa menikah. Lalu muncul sistem, Anda telah mengubah takdir tragis menjadi suatu hal yang positif. Lloyd yang sedang membawa hasil curiannya pun sehentak kebingungan dengan sistem yang muncul ini. Lalu dijelaskan, naga Solitas kehilangan tanduknya saat melawan Xavier. Dan Solitas menderita luka yang sangat fatal akibat itu. Sebelum kembali ke sarangnya, di mana dia akan mati di sana. Dia mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Di mana dia mati seorang diri di sarangnya dan tak bisa ditemukan lagi. Lloyd pun lalu mengingat kejadiannya di novel. Di novel hanya ditunjukkan bahwa Solitas pergi meninggalkan sarangnya. Sistem juga menambahkan, jika bukan karena Lloyd, pasangan Frontera pasti sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kaun Baron sangat multi-talenta. Dia sekarang bebas dari hutang. Dia memfokuskan semua usahanya pada pekerjaan yang belum bisa dilakukan di masa lalu. Dia sangat senang sekarang. Lloyd lah yang membuat itu terjadi. Dan sistem juga menambahkan, Julian yang seharusnya mati di tanah yang asing sekarang dikenal sebagai murid terbaik di Akademi Kerajaan. Lloyd lah yang telah membuat itu terjadi juga. Sistem juga memuji Lloyd. Bahwa mustahil untuk menghitung nyawa yang sudah Lloyd selamatkan. Tumpen sistemnya baik. Dan tentu saja, memang Lloyd pun menjadi malu-malu mendengar pujian itu. Baru juga dipuji Lloyd sudah berulah. Dengan kampretnya Lloyd berkata, Kasih aku uang dong kalau kayak gitu. Sistem pun menjawab, Kerjalah anjing. Lloyd pun malah mengganti permintaannya menjadi poin RP. Sistem dah capek. Lloyd memang gak ngerti momen-momen haru. Lloyd pun langsung membalas perkataan sistem itu. Kalau hal begituan gak bisa dibuat beli makan, ucap Lloyd. Lloyd lalu bergumam. Bahwa yang ia butuhkan sekarang adalah skill. Karena mereka akan melakukan proyek saluran pembuangan besar-besaran. Permasalahannya terletak di radius estimasi skill. Konstruksinya harus menyeluruh ke semua wilayah frontera. Tetapi harus mendapatkan informasi dari setiap daerah dan menghubungkannya benar-benar merepotkan. Ya, walaupun levelnya Lloyd udah naik dikit dari proyek-proyek sebelumnya. Tapi itu stagnan pada titik waktu tertentu. Lalu terlihatlah informasi skillnya Lloyd. Skill design menengah level 6. Dan maksimal radiusnya adalah 729.000 meter persegi. Dan opsi skill eksklusif. Rencana denah lantai. Indikator rencana denah lantai 3D. Dan mode simulasi. Lloyd lalu bergumam. Bahwa dasar-dasar berbisnis adalah menghemat apa yang kamu punya. Namun menyisihkan sebagian untuk keperluan medesak itu sangat diperlukan. Lloyd pun akan mengupgrade skill designnya. Agar radius dari skillnya juga bertambah. Lloyd terus dan terus mengupgrade skillnya sampai mentok pokoknya. Lalu muncul sistem. Bahwa skill telah meningkat pesat. Skill design telah mencapai tingkat lanjut. Skill design tingkat lanjut level 1. Dan radius maksimalnya adalah 3.375.000 meter persegi. Lalu Lloyd berkata. Bahwa menginvestasikan 1.200 poin RP kepada skill ini tidak sia-sia. Lalu muncul sistem. Opsi skill eksklusif terbaru. Yaitu skill construction grid line. Lloyd yang menjad skill itu pun menjadi penasaran. Apa kegunaannya? Lalu sistem berkata. Bahwa Anda telah membuat pencapaian yang besar. Sehingga Anda dapat melakukan lebih sedikit pekerjaan. Silahkan tes sistem revolusioner ini sekarang juga. Lloyd pun sontak tidak langsung mempercaya perkataan sistem. Lloyd berkata. Bahwa itu terdengar seperti iklan bodong yang menjual barang gak guna. Sistem lalu meminta Lloyd untuk mengeluarkan denah lantai 3D yang Lloyd pernah simpan. Lloyd pun mengikuti perkataan sistem itu. Lalu sistem pun mengaktifkan skill construction grid line. Model 3D yang berada di tangan Lloyd pun mulai menghilang. Dan nampak Lloydnya sangat terkejut setelah melihat skill itu aktif. Dimana yang awalnya 3D-nya kecil sekarang telah seukuran dengan bangunan yang asli. Dan sistem berkata bahwa hologram ini dapat dilihat Lloyd dan seluruh orang yang ikut dalam proyek kali ini. Sistem menambahkan bahwa pekerja akan bisa bekerja dengan tepat menggunakan hologram ini. Lloyd pun tampak takjub dengan skill ini. Lloyd berkata. Jika menggunakan skill ini maka beban kerja akan mengurang setidaknya 50%. Lloyd pun berencana untuk mengates skill ini sekarang juga. Pertama-tama Lloyd lalu membuat lingkaran kecil dengan skill ini. Lalu Lloyd mengajak Xavier. Xavier pun bertanya. Apaan tuh? Apaan tuh? Dia kalau ee. Lloyd berkata. Dia gak tau. Tanya yang mau tanya saya. Oh itu adalah tempat untuk Xavier gali. Lloyd berkata bahwa dia akan memberitahu Xavier detailnya nanti. Tapi Lloyd meminta Xavier untuk melakukan perintahnya dulu. Saat sudah menggali agak dalam, Xavier berkata. Bahwa di dalamnya juga terdapat cahaya hijau seperti yang di atas tadi. Lloyd pun juga membenarkan perkataan Xavier tadi. Lloyd pun lalu meminta Xavier untuk menggali di luar area hijau. Lloyd penasaran apa yang akan terjadi jika mereka melakukan itu. Xavier pun mengikuti semua arahan dari Lloyd. Dan lubang yang tadinya bercahaya hijau langsung berubah menjadi merah saat Xavier menggali keluar garis. Lalu muncul hologram kepala Lloyd yang hamuk. Hologram itu memarahi Xavier persis kayak Lloyd yang bawel. Melihat hologram gubluk itu, Xavier berkata bahwa itu sangat menjengkelkan. Sontak Lloyd pun protes kepada Xavier karena hologram itu adalah mukanya. Malah dikata-katain. Xavier lalu berkata bahwa tidak akan ada pekerja yang akan melakukan kesalahan. Karena mereka tidak akan mau melihat hologram gubluk itu. Lloyd pun minta Xavier untuk berhenti membacoti hologramnya. Xavier lalu berkata, lalu apa sekarang? Sontak Lloyd pun menjadi kebingungan dengan perkataan Xavier. Xavier lalu melanjutkan perkataannya, apa alasannya akan dibuat Lloyd untuk hal ini? Apakah Lloyd akan bilang bahwa dia adalah pesulap merah? Bukan ya? Lalu apakah Lloyd akan beralasan bahwa ini adalah peralatan sihir dari Dark Magician? Sontak Lloyd pun menjadi ketar-ketir karena dia sudah kehabisan akal untuk beralasan kepada Xavier. Lloyd berkata bahwa dia akan susah untuk berbohong kali ini. Lloyd lalu bertanya kepada Xavier, mana menurut Xavier cerita yang lebih masuk akal? Xavier lalu menyarankan Lloyd untuk memakai kalung yang cocok saat berkeliling agar tidak ada yang curiga. Lloyd pun akan mengikuti saran dari Xavier itu. Xavier pun akan pergi dan berkata bahwa dia akan mempercayai cerita itu. Lloyd lalu berkata lagi bahwa tidak banyak yang ia bisa katakan kepada Xavier. Lloyd lalu bertanya, apakah Xavier punya pertanyaan untuknya? Xavier pun berkata bahwa rasa penasarannya tidak penting untuk sekarang. Xavier berkata bahwa yang penting sekarang adalah Lloyd akan menyelamatkan seluruh orang. Lloyd pun sontak terkejut setelah mendengar perkataan Xavier. Lloyd lalu tersenyum dan berkata bahwa dia akan melakukannya. Dan di dalam hatinya, Lloyd berterima kasih kepada Xavier karena telah mempercayainya. Sid lalu berpindah ke tempat Tuan Bayern. Tuan Bayern memberitahu para pekerja bahwa peraya pembangunan gorong-gorong raksasa akan segera dimulai. Ini semua demi menyelamatkan semua orang. Tuan Bayern lalu bertanya, apa mutu mereka saat bekerja? Dan dengan semangat yang membara, para pekerja menjawab bahwa keselamatan nomor satu. Mereka berteriak untuk tidak ada yang terluka. Mereka juga berkata akan membunuh yang terluka dan yang lemah lebih baik keluar saja dari proyek ini. Sungguh semangat yang mantap. Lloyd yang melihat kejadian itu pun berkata, para pekerja itu menjadi seperti orang gila. Dengan tanpa dosa, Lloyd bertanya, apa yang membuat mereka menjadi gendeng kayak gitu? Dan Xavier pun hanya bisa terdiam mendengar bacotan Lloyd. Jika kotoran dan limbah dibuang ke gorong-gorong kota, maka itu akan mengalir melalui pipa saluran pembuangan menuju selokan utama. Dan untuk pipa saluran pembuangan yang kecil, itu bisa digali oleh podong seorang diri. Namun podong saja tidak akan bisa untuk menggali tol ruangan yang besar. Karena itu, mereka membutuhkan Bell untuk menjadi cheerleader. Ya, tentu saja untuk membuat Bibung mau nguli. Dengan semangat dari Bell, Bibung pun mulai menggali tanah dengan kekuatan full power. Lalu, salah satu pekerja pun melakukan kesalahan dengan menggali di luar proyeksi. Dan kalian sudah bisa menebaklah. Ya, hologram Lloyd pun lalu keluar. Ia pun ngamuk. Para pekerja itu awalnya terkejut karena melihat hologram milik Lloyd. Namun mereka malah gembira melihat wajah ngamuk dari Lloyd. Mereka berkata, dengan melihat wajah ngamuk dari Lloyd dapat meningkatkan stamina-nya. Dan hologram Lloyd pun malah dibuat sebagai bahan untuk menyemangat kerja. Dan di mana-mana muncul hologram Lloyd. Dah kemiksu ada di mana-mana. Lloyd pun ngamuk dan meminta pekerja itu untuk berhenti yang aneh-aneh. Hologram itu untuk membantu mereka bekerja, bukan buat alat penyemangat. Lloyd lalu bertanya, apa yang membuat para pekerja itu menjadi sinting. Safir pun hanya bisa terdiam mendengar perkataan Lloyd. Safir bergumam, sungguh lawak beliau satu ini. Dan setelah melewati beberapa hujan yang lebat di musim dingin, pembangunan saluran pembuangan yang kecil telah berjalan dengan lacar selama 3 bulan. Dan terima kasih kepada Construction Guideline. Karena itu, pembangunan dari saluran utama berkembang dengan pesat. Dan itu akan membentang menuju utara dengan cepat. Scene lalu berpindah ke tempat Lloyd dan Tuan Bayer. Lloyd menunjuk tempat-tempat yang akan dijadikan saluran pembuangan dan juga tempat fasilitas pembersihan. Tuan Bayer lalu memberitahu Lloyd. Buat tempat yang ditujuk Lloyd dekat dengan kawanan Mastodon tinggal. Apakah baik-baik saja? Tanya Tuan Bayer. Lloyd pun menenangkan Tuan Bayer. Lloyd berkata, bahwa di sana akan ada bibung yang membantu. Jadi para Mastodon itu tidak akan mengganggu mereka. Tapi mereka harus tetap siaga dan berhati-hati. Lloyd lalu menyuruh Tuan Bayer untuk memberitahu pekerja yang lain. Jika bertemu dengan Mastodon, jangan lari. Cukup diam di tempat agar tidak membuat Mastodon itu mengejar. Tuan Bayer pun akan mengikuti perintahnya Lloyd. Lloyd, itulah yang disuruskan. Namun tak satupun Mastodon yang terlihat di sini. Lloyd pun bertanya-tanya, apakah ini semua karena bibung ada di sini? Ya, sudahlah. Lloyd gak mau mikirin pusing-pusing. Lloyd lalu main Bokuwako Chipia Senida, seorang diri. Lloyd terkena virus quit game kayaknya. Lloyd sangat serius bermain di game ini. Dan Lloyd pun berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Ya, lanjut. Lloyd lalu berkata, bahwa ini sangat menyenangkan. Sistem pun muncul dan bertanya, siapa sih yang gendeng di sini nih? Lloyd lalu berkata, bahwa dia hanya bermain-main seperti orang biasa lakukan. Lalu datanglah Podong dalam keadaan sedih. Ternyata Podong sedang mengasihani Lloyd. Lloyd pun bertanya kepada Podong, kenapa Podong berpikiran seperti itu? Padahal dia sedang bersenang-senang. Podong pun berkata sesuatu kepada Lloyd. Lloyd pun sontak terkejut karena Podong memberitahu Lloyd bahwa ada hal yang janggal. Sin pun berpindah ke tempat proyek, di mana banyak pekerja yang berkumpul di sebuah lubang. Dan di sana juga terdapat Bibung. Lloyd lalu bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Dan apaan itu? Dan ternyata di dalam lubang itu terdapat bangkai dari Mastodon. Lloyd lalu menghampiri mayat dari Mastodon itu. Dan dilihat dari bangkainya, Mastodon itu belum lama mati. Dan Mastodon ini sepertinya dibunuh oleh seseorang dan dikubur di sini. Tapi siapakah dalang dari matinya Mastodon ini? Pikir Lloyd. Lalu Bibung berkata bahwa dia mencium sesuatu yang aneh. Lloyd lalu menyuruh beberapa pekerja untuk menggali agak lebih dalam lagi. Para pekerja pun mulai menggali lubang itu lagi sesuai perintah Lloyd. Dan Lloyd sangat terkejut melihat hasil galian dari lubang itu. Dan ternyata di sana jauh lebih banyak terdapat mayat Mastodon yang dikubur. Lloyd lalu bergumam bahwa kejadian ini tidak dijelaskan di novel. Di novel hanya dijelaskan habitat dari Mastodon. Lloyd lalu bergumam bahwa dia tidak yakin untuk segala sesuatu yang tidak muncul di novel. Lloyd lalu memikirkan kejadian yang serupa dengan ini. Dan Lloyd pun menemukannya di chapter namaran Barrier saat Safir menggunakan mana Blast pertama kali. Dan Black Magician juga muncul di chapter ini. Lalu suatu aura pekat muncul dari bangkai Mastodon itu. Lloyd pun menyadari sesuatu. Lloyd lalu berteriak agar semua orang meninggalkan tempat ini. Itu adalah sihir ledakan yang menggunakan mayat sebagai medianya. Dan benar terjadilah ledakan yang cukup besar dari rubang mayat Mastodon itu. Untungnya para pekerja dapat melarikan diri sebelum terkena ledakan itu. Namun itu belumlah berakhir. Lloyd dan para pekerja yang lain harus melarikan diri. Karena api dari ledakan sihir itu melebar kemana-mana. Dan mereka akan mati jika terkena api itu. Lloyd pun lalu berbalik arah dan akan menghadang laju api itu. Lloyd bergumam bahwa dia tidak akan membiarkan para pekerja ada yang terluka. Lloyd pun akan menggunakan skill mana bless untuk menghadang apinya. Lloyd pun sendiri tidak yakin apakah hal ini akan berhasil. Namun datanglah Bibung yang melindungi Lloyd dan semua orang. Sebelum Lloyd bertindak, Bibung menggunakan tubuhnya sebagai frisai. Sontak, Lloyd pun menjadi sangat khawatir dengan keadaan dari Bibung. Scene lalu berpindah sebentar ke tempat Solitas yang sedang melatih tangannya. Solitas juga merasakan aura ledakan itu. Solitas berkata bahwa aura ini adalah milik seorang nekromenser. Dan Solitas juga tahu bahwa ledakan itu adalah Black Magic Corpse. Dan dari ledakannya, itu seperti akan mengeluarkan makhluk yang lebih besar dari manusia. Solitas lalu bergumam. Sepertinya Lloyd sedang dalam masalah. Dia berpikir, apakah dia harus pergi ke sana dan membantu Lloyd? Namun di saat itu, dia melihat Xavier yang sedang menuju tempat Lloyd dengan tergesa-gesa. Solitas lalu berkata bahwa Lloyd akan baik-baik saja karena Xavier akan menuju ke sana. Lalu scene kembali ke tempat Lloyd, di mana situasi di sana menjadi kacau. Terlebih lagi bibung pingsan karena melindungi orang-orang. Lloyd pun mencoba membangunkan bibung yang pingsan. Namun para pekerja pun sontak ketakutan melihat sesuatu. Lloyd juga panik melihat sesuatu itu. Dan ternyata para bangkai mastodon tadi sudah menjadi mayat hidup. Dan para undead itu siap menyerang kelompok Lloyd. Lloyd pun menjadi ketar-ketir melihat banyaknya undead mastodon yang terbangun. Para mastodon itu pun mulai mengamuk dan berusaha menyerang kelompok Lloyd. Lloyd pun dengan panik berteriak menyuruh semua orang untuk lari. Mereka semua pun berlari dengan susah payah sambil dikejar oleh ratusan mastodon. Lalu kemandan Blank pun menyiapkan seluruh pasukan white lancernya untuk menghadang semua undead itu dengan nyawa mereka tentunya. Kemandan Blank berkata, ini semua demi sang ratu dan juga keluarga frontera. Lloyd lalu berteriak kepada komandan Blank dan pasukan white lancernya untuk tidak melakukannya. Komandan Blank pun lalu memerintahkan anak buahnya untuk mundur dan ikut bersama Lloyd. Lloyd lalu memerintahkan komandan Blank untuk tidak memperdulikan para undead itu untuk sekarang. Lloyd lalu bergumam, seperti apa medan di sini dan bagaimana tentang perilaku para mastodon itu. Lloyd lalu memikirkan strategi untuk membuat jarak antara mereka dan para undead itu. Lloyd lalu bertanya kepada Tuan Bayern, di mana mereka. Tuan Bayern pun menjawab bahwa mereka berada di lapangan. Lloyd kembali bertanya, apakah hanya ada satu, Tuan Bayern pun membenarkannya. Nanti kalian tahu siapa yang dimaksud Lloyd dan Tuan Bayern. Lloyd lalu berteriak, meminta Podong untuk memperlambat para undead mastodon itu. Dengan sigap, Podong pun menghadang jalur dari para undead itu. Dengan teknik Wing Chun, Podong dapat menghajar beberapa undead. Bahkan Podong di sini bisa menggunakan jurus bela diri milik Shiver Feng, yaitu Ryu Seigan Saiken. Dengan teknik itu, Podong dapat membuat beberapa undead terbang sekaligus. Memang OP si Podong. Lloyd pun sangat terkejut melihat kemampuan Podong yang OP. Lloyd bergumam, sebenarnya apa yang telah Podong nonton? Pasti nonton Saitampul ya kan? Namun semakin lama, Podong semakin terdesak akibat terlalu banyak undead yang menyerangnya. Tetapi, Podong tidak mau menyerah. Dia menghempaskan semua undead yang menghubungnya. Namun tetap saja, pada akhirnya, Podong kembali terdesak karena banyaknya musuh. Di saat yang menegangkan itu, Lloyd datang dan mengalihkan perhatian para undead itu. Para undead itu pun sontak berhenti mengeroyok Podong dan melihat ke arah Lloyd yang sedang berteriak. Ternyata Lloyd membawa salah satu anak mastodon sebagai sandranya. Dengan muka psikopetnya, Lloyd mengancam akan membuat anak mastodon itu menjadi Wagyu Alima. Para mastodon itu pun mulai terpancing oleh perkataan yang dilontarkan oleh Lloyd. Lloyd tak berhenti di sana. Dia terus memancing emosi dari para undead itu. Lloyd lalu menantang para undead itu untuk mengejarnya sebelum dia membuat anak mastodon ini menjadi rendang. Para undead itu pun menjadi sangat murka dan akan menargetkan Lloyd. Lloyd lalu menggendong anak mastodon itu. Ternyata mastodon itu adalah peliharaan Tuan Bayard. Lloyd pun memuji acting dari pending yang sangat bagus. Ataupun dong. Ya, seapapun namanya lah. Bahwa ternyata Lloyd mendapatkan sedikit petunjuk setelah mengingat cerita Dinovel. Dimana Dinovel dijelaskan bahwa mastodon bukanlah hewan yang terlihat berbahaya. Namun para mastodon sangat terobsesi terhadap anak-anaknya. Mereka akan melakukan apapun untuk anaknya. Bahkan jika mereka menjadi undead sekalipun. Tapi itu tergantung terhadap perbuatan kita. Mastodon tidak akan menyerang lebih dahulu. Dan terjadi sesuatu kondisi dimana Lloyd semakin yakin akan hal ini. Dimana saat Tuan Bayard membesarkan bayi-bayi mastodon. Para induk dari para mastodon itu datang setiap hari untuk memastikan anak-anaknya baik-baik saja. Lalu podong pun menyusul ke depan ke tempat Lloyd berada. Lloyd lalu berkata kepada podong. Bahwa mereka akan pergi meninggalkan lembah dan bersembunyi di hutan sampai masalah ini selesai. Lloyd pun lalu menaiki podong dan akan kabur sekaligus menjauhkan para undead itu dari yang lain. Para pekerja pun menjadi khawatir dengan Lloyd. Karena lagi dan lagi Lloyd menyelamatkan mereka. Di hutan piliharaan Lloyd yang satu ini sedang ngasuh sambil nyanyi. Guming lagi menikmati masa pengangguran. Lalu secara tiba-tiba terdapat seseorang yang menangkap Guming. Dan itu pun membuat Guming menjadi sangat terkejut sekaligus ketakutan. Dan ternyata itu adalah Shafir. Shafir bertanya kepada Guming. Apakah Guming memiliki biji bunga matahari merah dari Lloyd? Dan Shafir juga bertanya lagi. Berapa lama Guming bisa membawanya? Sejauh 10 km ke arah utara. Sementara itu, Shin berpindah ke tempat Lloyd dan Podong. Podong pun hampir kelelahan. Karena tadi habis gelut dan dikroyok. Sekarang dia disuruh lari terus-terusan. Lloyd pun menyemangati Podong untuk berlari lebih lama lagi. Dan para undead itu pun mulai memendekkan jarak mereka dengan Lloyd. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.